Top Marko Top Hanya itu kalimat yang paling tepat manakala kita bicara tentang Pak Jokowi menjalankan strateginya. Dalam hal ini beliau tak ada tandingannya. Peristiwa Budiman Sujat Miko yang secara khusus diajak bicara empat mata dan diinisiasi banyak pihak adalah terkait resafel langsung mentah. Budiman keluar dari istana membawa kabar bahwa Presiden setuju dengan tuntutan para kepala desa. Pada kisah itu masuk akal cerita bahwa Presiden sangat konsern dengan rakyat dan maka memenuhi permintaan para kepala desa agar DPR merevisi undang-undang desa terkait masa jabatan dipenuhi. Melalui Budiman kabar itu disampaikan bahwa Presiden setuju jabatan 3x6 tahun seperti tertera dalam undang-undang dan diminta menjadi 2x9 tahun sama-sama tetap 18 tahun. Sebelumnya juga dikabarkan dipenuhi DPR. Dan itu tentu melegakan para kepala desa yang sedang melakukan unjuk rasa. Itu seperti kabar baik bahwa Presiden pun turut serta sudah memenuhi tuntutan para kepala desa. Bukan esensi tentang Presiden Jakawi telah memenuhi permintaan para kepala desa itu patut kita bicarakan. Ini tentang Janggal. Seorang Budiman seolah menjadi juru bicara istana. Terlalu kebetulan seorang Budiman yang meski sosok sangat concern dengan desa menjadi subyek itu. Apalagi ketika rencana pertemuan Presiden dan Budiman menurut kabar yang beredar sudah direncanakan sejak 10 Januari yang lalu. Itu tujuh hari jarak waktu dengan demo. Pada ulang tahun PDP yang baru lalu Pak Jokowi sempat bertemu dengan Budiman dan lalu berencana untuk mengundangnya. Atas jarak yang panjang dan pada 17 Januari mereka berdua bertemu. Dan secara kebetulan tepat ada demo kepala desa. Dan kemudian Budiman tiba-tiba berubah jadi seperti juru bicara. Ini sulit dinalar. Sangat mungkin Budiman yang berkabar seolah jubir istana. Ini adalah strategi Pak Jokowi untuk menutupi sesuatu. Memanggil Budiman dan bicara empat mata terlalu memiliki banyak dimensi. Bila hanya bicara resavel dan kemudian akan menempatkan Budiman sebagai menteri desa misalnya. Itu terlalu berlebihan. Itu memancing terlalu banyak tanya. Biasanya untuk menjadi menteri jarang sosok calon itu sampai harus dipanggil secara khusus. Apalagi pada kisah resavel. Menurut kabar biasanya nama calon itu sudah distor oleh pengusung dan presiden menentukan. Dipanggil dan bicara empat mata dengan presiden memiliki terlalu banyak dimensi politik. Keluar dari istana dan kemudian seolah membawa jawab atas tuntutan para kepala desa yang sedang demo. Mustahil adalah esensi dari pertemuan itu. Jabatan Budiman saat ini tak terkait langsung dengan para kepala desa yang sedang berdemo itu. Dia hanya pegiat bila dipaksa jawab mencari tautan. Dia bukan subyek yang pantas menerima pesan presiden. Apalagi kemudian mengumumkannya. Terus maksud presiden apa? Karena ini tahun politik. Cara presiden Jokowi tak pantas dilihat dari kacamata biasa. Ini politis. Bisa jadi bukan hanya restafel. Bahkan suksesi telah mereka bicarakan. Agar ini tak meluas dan menjadi liar sebagai opini, baju pemadam kebakaran dikenakan oleh Budiman. Ini jenis atribut yang langsung dapat merubah pikiran orang. Karena atribut itu bicara tentang bahaya dan kemendesakan. Siapa dibalik baju itu tak lagi menjadi titik sorot. Orang tak lagi punya waktu luang untuk mencari ketidaksinkronan itu. Dan itu berhasil. Masyarakat tak ingin lagi mengejar apa yang tak tampak. Kabar bahwa demo pasti akan segera berhenti karena tuntutan itu telah terpenuhi. Jauh lebih menarik ketimbang rumor. Dan rumor itu pun tak lagi dibicarakan. Ini hebatnya Pak Jokowi. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis kartu bugel yang disadur dari redaksi indonesia.com dengan judul Pak Jokowi memang top banget. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.